Anda menyaksikan News Update bersama saya Pramadika Samudera. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menggelar doa bersama dengan alim ulama dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap sore tadi. Selain untuk mempererat tali persaudaraan, kegiatan ini juga digelar untuk mendoakan keselamatan bangsa Indonesia. Kegiatan doa bersama ini diikuti 8.500 peserta yang berasal dari TNI PNS, para Hafidz Al-Quran, santri dan anak yatim. Mereka berkumpul untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panglima meminta semua pihak untuk bersatu demi menjaga kesatuan bangsa dan negara. Kita jangan lupakan sejarah yang memperjuangkan saja menyadari bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai penikmat kalau tidak ingat bagaimana? Kita jangan menikmati saja. Maka agar rahmat tersebut tetap dicurahkan kepada bangsa kita semuanya dengan penuh kasih sayang. Saya hanya mencandangkan kebetulan waktunya bagus tanggal jam 17, tanggal 17, tahun 2017. Supaya menarik, kemudian. Tapi bukan itu. Kesadaran dari hati Nurani semuanya datang sini gak ada maksimal.